Ini pelakonnya cukup cantik banget ya Balutan rumah klasik dengan beberapa profilan-profilan besar seperti ini tuh Menandakan rumah yang mempunyai daya kemewahan yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Rekan Siwabu Studio? Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali lagi di Vlog Project Siwabu Studio Dan di belakang saya sudah ada rumah klasik modern dan ini sudah 100% Nah teman-teman, seperti biasa kita akan keliling seperti apa di dalamnya Pasti penasaran kan? Makanya, yuk ikutin terus vlog ini Nah teman-teman semua, Siwabu Studio saat ini sudah melaksanakan perencanaan daripada rumah ini Atau mendesain sebuah rumah klasik modern dan alhamdulillah ini sudah 100% Dan kita diminta untuk berkunjung mengelilingi seperti apa karya desain daripada Siwabu Studio Nah teman-teman semua, sekedar info bahwa luas daripada rumah ini adalah Ini lebarnya 14,5 x 32 Atau ya kita bisa hitung sekitar 450 meter persegi lebih lah ya Nah, dengan luas bangunan yaitu sekitar 250 meter persegi Panggar rumah ini ya Beberapa langgam klasik memang dimainkan oleh Siwabu Studio Di antaranya adalah profilan-profilan yang mana menambah cantik rumah ini ya Ini tampilan pagar yang dimainkan oleh Siwabu Studio Ada dua warna yang dimainkan ya Yaitu warna kair ya Dengan warna putih ya Sehingga rumah ini bisa terlihat soft dari luar Pemilihan dari kampot ya Yang didesain oleh Siwabu Studio Ini melihat konteks daripada rumah ini ya Ini menghadap ke timur, lalu kemudian ini juga di pinggir jalan raya Sehingga pemilihan material yang mungkin ingin perawatan Harus dipilih oleh Siwabu Studio Mengingat kita melihat konteks dari rumah ini gitu Ini juga permainan ada lampu-lampu kiasan yang cantik di rumah ini Yang menandakan rumah klasik modern Namun didesain cukup menarik ya oleh Siwabu Studio Dan juga ada beberapa profilan-profilan Lalu ini ada second entrance ya Nah dari sini ya teman-teman bisa melihat Ini adalah second entrance dari rumah ini Jadi kalau misalkan itu adalah main entrance Langsung ya menuju ke garasi Dan ini adalah second entrance ya Yang akan menuju ke rumah tanpa melalui pintu garasi yang besar Dan di sini ada seperti dibuat gerbang ya Dengan ada lampu gantung seperti ini Menandakan rumah khas daripada tipe klasik modern Ini pagar yang memang dibuat oleh desain oleh Siwabu Studio Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar juga Namun ini cukup proporsional ya Dengan balutan laser cutting Yang ada daripada ukiran Pagar menambah cek tevan klasik modernnya juga dapat ya Ditambah kalau kita bisa melihat area fasad ini Ini ada area carport Dengan atap khas klasik Dengan profilan-profilan yang cukup menarik Ini cakep banget ya desainnya Nah kalau kita melihat ya Dari sini juga kita bisa melihat fasad Kalau dari luar Rumah ini dibandingkan rumah dua lantai di pinggirnya Di sampingnya Itu rumah ini hampir sama tingginya gitu Walaupun ini satu lantai Tapi karena memang cukup lebar Balutannya cukup lebar Sehingga tinggi proporsi daripada bangunan ini tuh Begitu pas gitu ya Dipadupadankan oleh desain Siwabu Studio Sehingga walaupun di rumah ini satu lantai Dan tingginya hampir menyamai dua lantai Tapi proporsinya itu enak dipandang oleh mata kita gitu loh Sehingga gak terlalu tinggi Gak terlalu melebar Dan pas aja gitu ketika melihat dari luar rumah ini gitu ya Dibanding dengan rumah yang ada di sebelahnya Tentunya rumah klasik ini menandakan sebuah kebijaksanaan Sebuah kemewahan ya Yang mana mewah tapi bijaksana Nah mudah-mudahan memang ini dipilih klasik modern ini Karena owner itu suka dengan sesuatu yang long lasting gitu ya Jadi dia memang ingin terkesan Bahwa ini gak ketinggalan zaman Dan tak lekang oleh zaman Nah inilah rumah klasik idaman daripada semua orang gitu loh Yang memang mempunyai nilai kualitas Atau gak nilai sebuah unsur kemewahan dan kebijaksanaan Yuk kita masuk ke dalam yuk Teman-teman bisa lihat ya Nah masuk melalui rumah ini Bisa melalui pagar yang ada di samping ya Dan ini kita akan diadapkan dengan Carport Yang lebarnya itu adalah 6 meter ya 6 meter x 6,7an ya Ini lahannya miring memang ya teman-teman semua Jadi kalau misalkan lihat dari fasad rumah itu Rumah ini tuh memang secara sertifikat miring ya Mengikuti kontur jalan Atau gak mengikuti arah jalan Sehingga lebih lebar ya Lebih maju ke yang sisi sebelah kiri daripada yang sana Nah teman-teman Kalau masuk ke dalam sebuah carport rumah klasik Dimana kita mendesain Ini pelakonnya cukup cantik banget ya Balutan rumah klasik dengan beberapa profilan-profilan besar seperti ini tuh Menandakan rumah yang mempunyai Daya kemewahan yang luar biasa Sehingga ketika teman-teman memarkirkan mobil disini ya Dua mobil besar disini tuh masih bisa cukup ya Dan memang ketika kita membuka pintu ini Wah itu bakal kelihatan banget bahwa Teman-teman turun dari mobil Langsung mendapatkan rumah yang mewah seperti ini gitu Kemudian kalau kita lihat ya teman-teman Ini adalah nantinya pintu garasi Jadi selain carport juga ada garasi Sehingga mobil tetap aman Terawat dengan baik Kalau udah di coating Kalau udah di mobil Kalau udah di coating gitu ya Sayang banget kalau terkena tebu Ini bisa disimpan di dalam garasi Yang mana garasi ini mempunyai pagar Atau pintu pagar dari besi Yang mana ini dilihat kualitas Daripada pengecetan pagar besi ini ya Cukup bagus dengan balutan Powder coating Tapi nice pekerjaannya Oke Jadi di depan Ini masih banyak yang bisa kita mainkan sebetulnya Ini masih banyak yang bisa kita mainkan Untuk kemudian ketika kita mempunyai Lebih menanam-menanam tanaman Ini bisa di area sini Dan inilah fasad dari rumah ini ya teman-teman Fasad rumahnya yang mana Ini pintu masuknya Dibuat mangkung seperti ini Dengan profilan-profilan yang cukup menarik Ada dua buah Lampu gantung disini Lalu kemudian permainan lampu LED Daripada teras Dengan pintu yang mana Pintu ini tinggi sampai ke plafon Lihat teman-teman Ini menandakan rumah mewah Yang cukup megah gitu Ketika kita memasuki rumah ini Dan disini juga Permainan untuk Kemudian ada beberapa Please profilan Yang menghiasi jendela Daripada rumah ini Ini detail yang cukup menarik ya Dengan balutan Ada lampu-lampu gantung seperti ini Wah Ini rumahnya Semakin betah Kalau misalkan Kita berdiam Lama-lama di rumah ini Memandangi masuk ke dalam rumah ini tuh Semakin kerasa gitu loh Rasa Mewahnya Masuk ke dalam rumah Walaupun Hanya satu lantai Ini adalah nanti Second entrance ya Teman-teman Jadi Kalau misalkan Dari luar Dari pasar Atau dari mana Kita bisa masuk Bapak pintu samping ini Ini sebagai Second entrance Dari rumah Yuk kita masuk ke dalam Rumah ini Nah masuk ke dalam rumah ini Seperti ini teman-teman Ini dengan Ada gagal pintu yang Cukup menarik Warna gold ya Dengan dipadu-padankan Warna hitam Seperti ini Desain yang cukup menarik gitu ya Yang dimainkan oleh sebelumnya Yang dimainkan oleh sebelumnya Ini kita masuk Mirai-irai Assalamualaikum Nah Ini dia Dalam rumah ini Walaupun Belum selesai Pengerjaan Untuk interiornya Nah teman-teman Mungkin bisa melihat Nanti highlightnya Untuk Desain Ruang tamu Desain interiornya Seperti ini Karena ini Belum dilanjutkan Tapi udah Kerasa banget Bahwa ini adalah Rumah klasik Yang cukup megah Dari ruang tamu Kita bisa melihat Nanti disini Akan ada Ruang keluarga Yang Waduh Cukup besar ya Teman-teman Disini Ruang keluarganya Ini 6,5 meter Nah disini Nanti ada Ruang keluarga Dan ada Backdrop TV Disini Ini adalah Ruang makan Nantinya Ruang makan Gitu Dan disini Ada island Nanti Ini akan Dilanjutkan Ke pengerjaan Interior Nanti oleh Owner Dan ini Walaupun Belum masuk Interiornya Tapi Gimana Teman-teman Coba Comment di bawah Seperti apa Kesannya Masuk ke dalam Rumah ini Nah ini adalah Pintu masuk ke Area garasi Jadi melalui Pintu yang ada Dekat ruang keluarga Ini Jadi kita bisa Lihat Seperti ini Garasi Ruangnya Dengan Ini kalau Misalnya ada Satu mobil Ini bisa Dua mobil Dan beberapa Buah motor Lihat Permainan Bovenly Di garasi Sehingga Garasi ini Tetap Mempunyai Sirkulasi udara Dan cahaya Yang cukup baik Ditambah Juga Tidak langsung Teras Tapi ada Desain Taman kecil Disini Taman indoor Dengan Balutan Ini permainan Yang cukup cantik Dan seluruh Pembangunan Daripada rumah ini Tidak menempel Langsung ke Bangunan Tapi memang Ada disisakan Taman-taman Ada area Taman samping Seperti ini Dan ini Memudahkan Untuk Minim perawatan Karena apa? Karena atap rumah ini Balutannya Benar-benar Diatapin Sehingga Untuk memudahkan Perawatan Daripada Rumah Seperti itu Teman-teman Nah Kita masuk lagi Yuk Masuk ke Area dalam Nantinya Disini Akan ada Kamar tidur utama Teman-teman Nah Ini adalah Kamar tidur utamanya Kita masuk Nah Seperti ini Kamar tidur utamanya Nanti teman-teman bisa Melihat Desain interior Dari rumah ini Nah Ini adalah Kamar mandinya Mempunyai Kamar mandi Lalu kemudian Ini adalah Area kamar tidur utamanya Yang mempunyai Jendela Atau Kebukaan Ke arah Depan rumah Dan juga Disini juga ada Jendela Nanti disini ada Kasur Kasur Disini backdrop TV Dan ini punya Aliran udara Yang cukup baik Sehingga Sebetulnya Tidak terlalu banyak Nantinya tidak akan Yang lain Banyak lampu Juga masih Oke ini Berada di kamar tidur utama Nah Kita lanjut Ini ada Ke area samping Teras untuk Menerima tamu Bisa melalui Itu yang ada Disamping sini Jadi ini bisa Ditambahkan Beberapa buah korsi Dan kita juga bisa Menikmati Taman-taman yang masih Penelur Untuk penambahan Tanaman-tanaman Jadi Pemilik dibiarkan Untuk bisa Menata Taman-taman ini Karena kalau misalkan Pobitanaman ini Bisa ditanami Beberapa buah pohon Sehingga bisa Menambah cantik Dari area samping ini Nice Ini detail yang cukup menarik Teras ini Menggunakan LED strip Di bawah Lanjut Kita ke dalam Nah kita masuk Ke area Musholla Ini adalah area Mushollanya Teman-teman Nanti bisa Melihat Desain interiornya Seperti apa Ini adalah Area wood Sedangkan ini Dipisahkan dengan Taman mandi Area kamar mandi Dan ini adalah Mushollanya Teman-teman Nah ini adalah Musholla Jadi ini Nanti bisa Di design Interior Bisa melihat Desain interiornya Seperti apa Karena ini Yang terbang Dengan interior Dengan bukaan Lalu Tintu yang Ada di Arah Sebelah kanan Rumah Lanjut Ini ada Kamar tidur Nah ini adalah Kamar tidur Untuk Anak Mempunyai Bukaan Juga Ke arah samping Sehingga Rumah ini Tetap Sehat Dan ini adalah Satu Lorong Yang mana Ini bisa Memisahkan Antara Wall Safe Kiss Dan Wall Publix Yang ini adalah Dapur Bersihnya Teman-teman Nah ini ada Beberapa Kamar Yang mana Sebagai kebutuhan Dada pada pemilik Ini adalah Kamar mandi Yang bisa digunakan Untuk Kamar anak Nanti Kamar anak Yang ini Dan yang Sebelah Ngesollah Tadi Nah ini adalah Kamar satu lagi Yang mana Ini juga punya Akses Bukaan Ke arah Samping rumah Dan ini adalah Kamar terakhir Dari rumah ini Nah ini adalah Kamar Anak yang Ketiga Tadi ya Yang ketiganya Ini juga punya Bukaan ke Arah samping Dan arah Belakang Rumah Ini punya Kamar mandi Kalau yang ini Ada kamar mandi Ini lebih luas Nah seperti ini Kamar mandinya Yang didesain oleh Sebabu Dengan Balutan Warna yang Gak terlalu banyak Hanya dua warna Keren dengan putih Di padah-padakan Keren Oke Dan si Banggu Itu pasti Kalau mendesain Sebuah Denar rumah Selalu Memisahkan Antara Area Private Dengan Area Service Dan Area Publik Kalau tadi Area-area Service Bisa diakses Melalui pintu Yang ada di sebelah Kanan rumah Dan kiri rumah Juga masih bisa Untuk area-area Service Dan ini adalah Area untuk Private Dan ini Biasa Si Banggu Studio Mengisahkan Barang service Khusus sendiri Nah Seperti biasa Kita mendesain Area-area Service Yang memang terpisah Ini adalah Untuk dapur kotornya Nanti disini Nah ini adalah Dapur kotor Rumah ini Nanti ada disini Ini juga Area cuci-cuci Karena memang Suka masak besar Jadi perlu ada Ruang cuci yang memang Didesain Khusus Bentuk Besok-besok Atau enggak Wajan-wajan besar Ada disini Dan ini adalah Penambahan Fitur penambahan Dari pemilik Yang pengen Gazebo disini Khusus Karena ini Nambah Seperti ini Lalu kemudian Teman-teman juga bisa Akses ruang service Dan ini ada Area service Yang mana Nah ini Menuju ke Second entrance Yang tadi ya Jadi area Lorong ini bisa sampai Ke belakang sini Dan ini Asisten-asisten Bisa dikumpulin Disini Ini adalah Gudang Nantinya Ini gudang Ini terus kemudian Nanti ada Kamar asisten Yang ada disini Lalu kemudian Ini adalah Kamar mandi Untuk asisten Ada disini Nah Sudah Seperti itu Mungkin ya Kita udah Keliling-keliling Rumah ini Nah teman-teman Bagaimana nih Setelah melihat Diajak keliling-keliling Rumah klasik Seperti ini Ya Kira-kira Teman-teman Penasaran enggak Dengan Biayanya berapa Silahkan coba Tebak komen Di bawah ya Dan luas Daripada rumah ini Yaitu mempunyai Luas lahan Sekitar 15 x 32 meter Dan Luas bangunannya 250 meter persik Dengan Isi tadi kamarnya Itu ada Empat buah ya Empat buah kamar Satu Dua Tiga Empat Ditambah Satu kamar Untuk asisten Main-main ke Instagram Dan TikTok Daripada si Bambu Studio Oke Teman-teman Segitu dulu Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman juga Semoga selalu Dimudahkan Dalam membangun rumah Membangun cerita Bersama si Bambu Studio Terima kasih Yang sudah menonton Saya tutup Bila itu pikirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. selamat menikmati